Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita, Virgwansa Petani Muda dari Lahat, Kota Agung Oke guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan kopi kita dalam keadaan lebat semua ya guys, amin Oke guys, pada kesempatan kali ini Kita ingin memperkenalkan potensi dari klon Jun ya guys Yang mana klon Jun ini hasil berdaya kopi lokal Yang diberdayakan oleh Bapak Jun Oke guys, yang diberdayakan oleh Bapak Jun dan hampir merata Satu bidang kebunnya ini Hampir merata kebunnya ini, semua jenis klon Jun ya guys Oke, simak videonya Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman Oke Langsung saja Oke guys Ini dia salah satu potensi dari klon Jun Tuh Wow Jadi Kebun beliau ini merata semuanya Memberdayakan klon jenis Ini ya guys Ini hasil berdaya kopi lokal Mantap guys Itu raja Keren Jadi klon Jun ini Adalah salah satu jenis klon yang Cocok sekali untuk kebun tanpa naungan ya guys Buahnya Bes bulat Bersih Kemudian dia Itu untuk bobot Sangat Menang ya guys Dan potensi klon ini sendiri Dia itu sangat identik dengan tunas raja Namun kemarin Pak Jun ini melakukan pemotongan disini ya guys Jadi ini keliru guys Untuk B2 nya dia Terhambat Alias Abis ya guys Harusnya B2 nya itu lanjut Wow Keren ya guys Nih Persatu batang dia sanggup Wow B2 Itu B2 guys Itu as nya bagus guys Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada tujuh as raja Kemudian Tuh Wow Keren Tuh guys Tuh Menyelang pasca panen guys Sudah mulai memerah Apa kabar semuanya Tuh Satu Dua Tiga Empat Lima Wow Banyak guys Oke guys Ini semuanya tunas raja ya guys Tuh Wow Tuh Rajanya Tuh Raja Dia akan merata Memerah semua guys Mantap Dumpolnya padat Rapat Ya guys Tuh Keren Kebunnya ini miring ya guys Tuh Dibawah ada Lebih luar biasa lagi Yang dibawah situ guys Wih Mantap Ini guys Wow Ini usianya sekitar 10 tahunan ini guys Namun Tuh guys Ini yang ranting Baru belajar berbuah Tuh Wih Guys Oke Oke Kita akan turun guys Tumpolannya bagus guys Luar biasa Mantap Masih banyak sulaman-sulaman baru ya guys Tuh Oke guys Kita akan turun ke situ Oke Ikutin Ini Masih Baru Setekan baru Tuh Asnya bagus-bagus guys Raja Ini Cengkeh Wow Alah Ini bahan Binko Ini guys Klon Binko Ini Klon Binko ini Sangat identik dengan banyaknya dahan guys Jadi Kita harus Punyai Keahlian tertentu Atau Pengetahuan tersendiri Mengenai perawatan Dari Binko ini ya guys Jadi kalau kita tidak Rutin dalam melakukan Sortasi Maka Jadinya seperti ini guys Dahannya banyak Namun Gugusan-gugusannya Dia Kalah jauh ya guys Oke Tuh Dari sini Ini guys Untuk bahannya guys Kelihatan Keren Kopinya hijau Ini Klon Jun Kita lihat Wow Dari bawah Wih Cakep guys Ini Itu raja Ini sudah Hidup ya guys Ini penyulaman Menggunakan Liberica Wow Bahannya guys Luar biasa Keren Tuh Buahnya guys Tuh guys Ini luasnya Sekitar seribu batang Merata Semua Klon Pribadi ya guys Klon lokal Oke guys Kita akan turun Nih Asnya banyak Bahannya banyak Belum dilakukan Wihwilan Oke Ini kemarin Dilakukan Pengaplikasian Menggunakan Kohei ya guys Wow Luar biasa Keren Bahannya guys Raja Ini Salah satu Bentuk Hasil dari Pengaplikasian Pupuk Kohei ya guys Tuh Nih Kemarin dilakukan Pengaplikasian Kohei Tanahnya Tanahnya Bagus Wow Ini guys Namun masih terlalu Limbun ya guys Dengan posisi yang seperti ini saja Buahnya masih bagus ya guys Tuh Tuh Wow guys Luar biasa ini Potensi dari Clone Jun ini guys Tuh guys Buahnya banyak guys Wah Bahan Luar biasa Mantap Asnya guys Wow Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Banyak guys Nih guys Sampai bengkok guys Tuh Keren guys Wow Kita lanjut Ini luar biasa Ini guys Mantap Hasil dari Pengaplikasian Pupuk Kohei Wah Hanya itu Wow Ini guys Ini kalau kita Hitung ada berapa Ini rajanya Disini ada Disini ada Kemudian disini ada Lagi Banyak guys Tuh Ini B3 guys Wow Dompolannya Luar biasa Mantap Buahnya bersih Bobotnya pun Gila Keren Wow guys Tuh banyak kan guys Tuh guys Jadi Jadi klon Jadi klon Klon yang sangat Cocok Jika tanpa Naungan ya guys Jika posisinya itu Gelap Maka dengan begitu Klonnya itu Dari segi gugusannya Itu akan agak berjarak Ya guys Ini guys Mantap Hmm Tuh Wow guys Wow Luar biasa guys Keren Keren Wow Tuh Bagian bawah guys Itu yang atas Tuh Lalah Kita buka Kita buka Ini guys Ada Satu Dua Tiga Wah Ini sangat Luar biasa Mantap Keren Tuh Ini hasil dari Pengaplikasian Kohei Wow Bikko guys Buahnya Wow Ini Tidak dilakukan Pembuangan daun Ya guys Jadi Kopinya Oke guys Jadi begitu Penampakan kebunnya Itu yang kita tadi Yang di atas itu Ini kita berada Di bawah ya guys Dan disitu Masih ada kopi Usia Tiga tahun Belum dilakukan Penyambungan Keren Mantap Dan ini Salah satu Hasil Pengaplikasian Dari pupuk Kohei Kohei ayam Jadi luar biasa Mantap Di Segi tanahnya pun Lumayan Membaik Ya guys Oke guys Semoga video ini Dapat Menginspirasi Bagi teman-teman Dan semoga Kita selalu Dalam keadaan Sehat Selalu Oke guys Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati